Saya diminta untuk menyampaikan remark saya dengan judul Mengawal Indonesia, Maju Menuju Indonesia, Mas. Saya akan mulai dengan slide saya, cara berpenghasilan tinggi sebelum tahun 2045, kita harus tumbuh di atas 5 persen rata-rata. Dan ini saya kira bisa dicapai kalau nanti. Nah kalau kita lihat di sini, ekonomi dalam 30 tahun terakhir ini, seperti slide yang sebelah, isinya seperti ini. Jadi di risiko ekonomi global jangka pendek ini, saya kira ini sangat serius masalahnya, ya kita lihat Gaza ini penyelesaiannya juga belum jelas, sekarang pemerintah lebih agresif. Tapi ini kan tergantung banyak negara yang berkonflik, ada di sana Hamas, ada di sana PLO, ada di sana juga negara-negara sekitarnya, ada Amerika, ada Cina, ada Rusia, yang belum pernah terjadi. Jadi kompleksitas masalah di Timur Tengah ini menjadi sangat tinggi. Dan itu sangat volatile yang menurut Hamas saya akan berpengaruh terhadap tadi bisa masalah transportasi, rute pengikutan barang yang akibatnya akan bermuara kepada masalah harga-harga komunitas, energi maupun pangan. Pembangunan pendepan juga harus mengantisipasi manfaat trend global saat ini. Kalau kita lihat ketahanan pangan, ini menjadi sangat penting ketahanan pangan, itu sebabnya Presiden tadi juga sudah memutuskan kita nanti Pertamina akan akosisi perusahaan, sekarang lagi due diligence di Brazil, untuk mengambil tadi perusahaan yang bisa mensupply gula dan juga etanol. Sehingga karena cuaca yang jelek ini, air pollution yang sangat tinggi di Jakarta, kita akan ganti bensin itu dengan secara bertahap bioetanol. Dan juga menurunkan sulfur kita dari 500 sampai ke mungkin 50 atau 60. Nah ini saya kira dalam 3 tahun, 2 tahun ke depan kita akan bisa capai. Nah sehingga nanti Pertamina memiliki apa namanya sumber energi dan sumber juga gula di mana? Di Brazil, itu akan membuat ketahanan energi kita bagus. Nah sementara itu juga kita akan bulok, akan akosisi beberapa sumber beras di Kamboja. Dan Presiden tadi sudah merintahkan saya untuk kita tindak lanjut. Dan sudah memang ditindak lanjutin, sekarang tinggal kita melakukan due diligence. Kemudian mengenai digitalisasi, saya kira kita sudah lihat bagaimana dengan e-catalog, 3.000 triliun lebih kita masukkan secara bertahap ke e-catalog. Dan itu saya kira akan mengurangi korupsi dan apa yang saya sebutkan beberapa waktu yang lalu, OTT-OTT itu tidak perlu terjadi lagi. Karena kali-kali kita buat perjanjian-perjanjian supaya tidak korupsi, ya korupsi-korupsi saja. Tapi kalau dibangun ekosistem tadi, pasti korupsi itu akan kurang. Karena apa? Anda deal dengan mesin. Jadi Anda pengusaha-pengusaha muda, di sini saya kira penting. Bukan sekedar pintar saja, tapi karakter itu penting. Saya ulangi, karakter itu penting. Kau ingat, dengar omongan orang tua. Kalau kau tidak punya karakter, kau enggak akan dipakai orang lain. Jadi saya lama di Kopassus. Saya lama di Kopassus. Saya 22 tahun di Kopassus. Dan hampir semua operasi militer di Kopassus saya ikut. Dan saya pelatih, pelatih banyak perjun bebas, nembaklah, perang hutanlah, anti-terorlah. Semua saya pelatihnya. Nah apa yang saya dapat dari semua itu? Sebenarnya, apa yang di dalam militer disebut, di Akademi Militer, tanggap tanggung teringginas. Tiga hal ini menjadi penting yang harus embedded di dalam tubuhmu. Yaitu tadi tanggung kau tetap cerdas, tanggung kau punya mental karakter yang bagus, teringginas kau punya badan yang sehat. Ini kunci menurut saya. Dan itu ujung-ujungnya adalah ketauladanan kamu. Sebagai seorang pengusaha muda, bagaimana kau berkarya di tengah-tengah masyarakat ini. Bukan hanya sekedar kaya, sekedar make money. Enggak, bukan itu. Orang akan bisa gampang meninggalkan kamu kalau kau tidak punya karakter. Tidak bisa memberikan contoh. Karena apa? Hari ini, semua kan orang bisa pantau karena ada digitalisasi tadi, data terbuka itu. Atau orang mulutnya akan cerita kalau kau menteri minta uang dari sana, minta uang untuk itu. Tugas kau menteri ya selesaikan, deliver. Itu yang sangat penting. Saya sebagai menteri, Anda boleh tanya siapa saja yang pernah setor ke saya. Tidak akan Anda temukan, karena saya tidak lakukan itu. Kenapa? Saya percaya ketauladanan itu penting. Saya ingin sampaikan kepada Anda, sebagai kemandan kompi waktu penerjunan di tim-tim, saya kehilangan lapan anak buah saya gugur satu pagi. Lapan orang, kopasus-kopasus itu. Kena puluh mati juga. Dan saya tembak-tembakan terus selama berhari-hari, saya merasakan. Dan saya pernah menjadi force pit, orang paling depan, karena pasukan itu tidak bisa maju. Saya harus beri contoh pada anak buah saya. Dan kemungkinan saya mati, sama besarnya dengan mereka. Saya seorang lieutenant. Tapi itu saya lakukan, saya lakukan karena tanggung jawab saya. Sebagai kemandan kompi, kemandan tim, I have to give a good example to my soldiers. Kuncinya di situ saja. Dan itu menjadi anuh ke dalam hidup saya, pada diri saya. Saya harus berani, saya harus knowledgeable, harus juga berikan contoh kepada mereka. Itu sama saja dalam memimpin diri. Sekarang sebagai menko, atau sebelum saya menko jadi menteri, atau apa saja jabatan yang saya lakukan. Kalau saya tidak bisa beri contoh, kalau saya cawe-cawe, semua orang akan omong. Semua akan omong. Orang tidak akan respect sama kamu. Jadi buat Anda yang muda-muda, saya titip itu. Bukan hanya sekedar kau pintar saja, kau make money saja, tapi make good money. Supaya itu bagus. Kalau Anda lihat ini semua geopolitik, seperti ini juga tadi saya senggung. Jadi penting bagaimana kita memainkan posisi Indonesia yang hebat ini, supaya kita tetap dihormati. Bagaimana kita bernavigasi di tengah-tengah perbedaan-perbedaan dunia saat ini. Waktu yang lalu datang Jared Kushner atau Elon Musk yang saya timpun, saya sebutkan sama mereka juga. Saya bilang, to some extent kalian itu tidak mengerti saya. Kalian tidak melihat Indonesia sebagai satu kekuatan yang sedang naik ke atas. Dan kami yang ke-4 largest economy by 2045 atau 2050. 4 largest. Karena kami sangat kaya. Dan sekarang kami tahu bagaimana kami cara memanage ekonomi kami. Tapi kamu datang ke negara kecil saja, kalian ignore kami. Kalau kami dekat dengan China, kalian marah. Unfair saya bilang. Kami dengan China, dia kasih teknologi, dia kasih pinjam uang, teknologi transfer, itu membuat ekonomi kami hari ini sangat bagus. Sudah sekalian, kalau kita lihat sekarang daripada slide ini, apa yang tidak bagus di sini? Ada orang yang bilang hutang kita tinggi, depresio kita, debt to GDP masih 36 persen, masih sangat rendah dibandingkan banyak negara. Di mana yang salah? Ya, sedikit tertekan sekarang rupiah, tapi saya kira masih tetap sangat, masih oke. Kemudian juga yang melihat juga apa kita performance di G20 countries dan ASEAN, kita jawab masih oke. Jadi kalau Anda lihat, apa yang harus kita lakukan untuk mencapai 5 persen growth ini? Dibutuhkan upaya keras, mendukung investasi yang lebih produktif dan efisien. Ini menurut saya penting. Jadi kita harus bisa tumbuh ini. Jadi data investasi kita harus berbasis pada ekspor. Ya, harus berbasis pada ekspor. Dan berkualitas. I-Core kita masih perlu diperbaikin karena masih banyak masalah di sana sini. Kemudian juga mendorong penciptaan lantai kerja, transfer teknologi ini harus jalan. Transfer teknologi itu juga bukan hasil beromong, kita harus mulai dengan research-nya. Bersama saya dengan mereka. Di dalam research ini nantilah ada terjadi teknologi transfer tadi. Saya beritahu pada Anda sekalian, anak-anak muda Indonesia, itu kita kerjasama dengan Beijing Genomic Institute. Beijing Genomic Institute ini salah satu research center yang paling terkemuka di Tiongkok. Nah, mereka itu melakukan genomic. Genom terhadap pangan dan sebagainya. Sehingga mereka mendapatkan yield yang tinggi dan juga kualitas yang bagus. Nah, ini tidak pernah kita lakukan. Kita hanya omong-omong saja teknologi transfer. How teknologi transfer itu bisa terjadi? Kami kerjasama dalam konteks high level dialogue Tiongkok Indonesia, di mana dari Indonesia saya ketuanya, dari pihak Tiongkok adalah Wang Yi. Apa yang kami usul ini? Kami usulkan, Eh, bisa enggak kita bikin supaya anak-anak Indonesia ini sekolah di Shinghua. Shinghua itu adalah universitas terbaik di Asia. Dan universitas terbaik nomor 12 dunia. Ya, dia setara dengan Harvard, MIT, Stanford, kayak begitu-begitu lah. Dan biaya research-nya, itu jauh lebih tinggi daripada MIT. Ya, biaya research-nya. Kunci daripada satu universitas terbaik atau tidak, salah satu adalah biaya research. Mereka dengan pendidikusi panjang, itu mereka memberikan slot 50, apa, untuk undergraduate dan juga graduate program di Shinghua mulai tahun depan ini. Itu belum pernah terjadi. Kita enggak pernah dapat. Kita mau minta ke Amerika untuk di Harvard, di Stanford, segala macam, begitu susah. Apa yang saya mau katakan sama Anda? Human capital itu jadi isu. Human capital ini tadi, itu menjadi kunci daripada bisa keberhasilan kita ke depan. Kemudian juga kita target pertemuan ekonomi dapat dicampai tanpa mengorbankan keberlanjutan fiskal. Ini di kantor saya, mereka membuat satu economic model, sehingga kita bisa lihat, lima tahun ke depan itu, kita sebenarnya enggak ada masalah dengan budget defisit 2,5% itu. Enggak ada masalah. Jadi kalau orang ribut di luar Bangka Jini-Bogona itu enggak ada. Ini kita bisa menyelesaikan di bukota, kita bisa menyelesaikan tadi tol Sumatera, kita juga bisa menyelesaikan apa, proyek-proyek lain, makan, apa, bergiji. Yang itu kan dilakukan secara bertahap. Dengan membangun, saya kira ide presiden terpilih untuk membuat SMA unggul 20 secara bertahap dan dikaitkan dengan makan bergiji. Dan itu kita kaitkan dengan program graduate program seperti Singhua dan juga nanti Ivy League. Itu satu langkah yang super strategis untuk membuat menatap Indonesia mas tahun 2045. Anda lihat angka ini, saya ingin saya jelaskan panjang lebar, Anda saya kira paham. Kita enggak ada masalah. Hutang kita masih sangat reasonable untuk dibayar. Koordinasi peningkatan defisit dalam batas, realokasi belanja menjadi produktif, dan semua kita lakukan secara bertahap, berkelanjutan, fiskal ini juga akan terujang. Anda lihat angka ini masih bagus, rasio hutang kita, rasio bunga hutang kita, semua ditata dengan baik. Dan itu pengalaman dari pemerintah. Indonesia belum pernah juga saya kira gagal bayar berpuluh-puluh tahun. Nah, perintahakan untuk melanjutkan proses transformasi ekonomi yang terus berjalan. Ini saya kira next slide ya, saya kira berjalan. Kemudian pertumbuhan ini melalui industrialisasi, hilirisasi sumber daya alam harus dilanjutkan. Dan ini Anda lihat contoh hilirisasi ya seperti ini. Angka ini menunjukkan, dulu kita ekspor nikel or hanya 2 miliar dolar, tahun lalu kita ekspor hampir 40 bilion dolar, tahun 2030 dengan turunannya sampai pada kursor, kator semua itu, mobil listrik kita akan bisa ekspor 70 bilion dolar. Di mana Anda dapat seperti itu? Kita belum bicara tadi mengenai siwit. Siwit ini jadi kita negara terbesar di dunia, sampai seperti nikel. Seperti nikel or. Siwit ini Anda kalau masuk bisnis, saya usulkan, anak-anak muda kalian pertimbangkan. Sekarang itu adalah deputi saya firman, Anda bisa tanya, berapa maju kita sekarang dalam studi mengenai siwit. Siwit ini sama saja, karena ini ramah lingkungan, terus bisa menjadi bio etanol, bisa tadi juga menjadi degradable plastik, bisa menjadi pupuk organik, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini sekarang menjadi program pemerintah ke depan ini. Kemudian investasi hilirisasi, kita masukkan pada ekosistem. Kita bicara ekosistem, tidak bicara hanya satu arah saja. Jadi semua bahan mineral kita, kita bangun dalam ekosistem yang terpadu. Dan itu sekarang sedang jalan. Ya akhirnya Uni Eropa juga mau negosiasi dengan kita, mereka yang file kita ke WTO, sekarang mereka mulai pikir. Mereka bilang asal kalian layer kedua, ketiga, jangan kalian larang ekspor. Kita memang tidak ada rencana untuk melarang itu. Jadi tadi kita dari nickel ore, memang turunan yang paling tinggi, nilai tambahnya adalah sampai kepada stainless steel. Setelah itu, itu masuk precursor, kator, segala macam, kita silakan saja di ekspor. Nah ini, mereka mau dan saya bilang, ya harus dikaitkan dengan kelapa sawit. Kalian tidak bisa begitu. Jadi kita punya power. Masalahnya kadang-kadang kita tidak bangga jadi bangsa Indonesia. Kita merasa, ya ini kurang, ini kurang, memang kurang, masih banyak. Kalau udah kurang sekarang, nggak ada lagi pemilihan presiden. Kalau nggak ada yang kurang sekarang, nggak ada lagi pemilihan presiden. Ya kau jadi begitu saja. Ya makanya kalau ada lagi yang kurang, perlu diperbaikin, kita carilah pemilihan presiden lagi 2029. Ya kalau kau mau jadi presiden, silakan. Ya entah presiden taksi, entah presiden apa, akan baca. Nah ini terjadi kepada ekosistem litium baterai, ini saya kira sedang berjalan, ini sekarang, kita paling maju. Saya bilang sama, apa, orang Amerika ini, saya bilang, eh, kamu tahu nggak, kalian jangan marah-marah sama kami, kenapa deal sama China. Kalian itu 9 tahun di belakang China, dalam, apa, teknologi H-PAL. 9 tahun. Yang ngomong itu Tesla. Bukan kita yang ngomong, bukan China yang ngomong. Kalian mana bisa beli, waktu. Kalian nggak bisa beli waktu. Jadi kami kerjasama sama dia, kalau nggak, ekonomi kami tidak seperti hari ini. Kami paham kok, kami nggak bodoh-bodoh amat kok. Ya, saya bilang, hey guys, you guys are not stupid, you understand this number. Ya, kita nggak mau ikut kalian, ikut jadi bodoh. Nggak mau. Ya, ini kalau anda lihat, saya kasih number-nya sama dia. Kemudian, selesai sekalian, ini masih banyak sekali turunannya. Next slide. Ini, ini kita di sini, Stano, Iron Steel ini. Ini masih banyak sekali ini turunan. Kemarin saya bicara, bagaimana bikin garpo, bagaimana bikin sendok alat suntik, bagaimana tadi bikin, apa, pharmaceutical equipment untuk operasi, segala macam. itu kan dari Iron Steel. Kita ada punya, kita yang paling besar sekarang ini. Turunannya ribuan masih. Anda masuk situ. Jangan hanya berpikir quick, bisnis, hanya tambang, tambang aja. Itu pertanian lebih besar untungnya daripada pertambangan. Maka saya anjurkan pada anda, masuk misalnya, kepada tadi, apa, rumput laut tadi. Kemudian sektor kemaritiman, saya sudah singgung tadi, masalah kita masih kecil sekali angkanya, peluangnya sangat besar sekali. Anda masuk di sini. Jangan hanya lihat batu bara aja, batu bara aja. Batu bara kamu gak akan bisa main-main lagi untungnya. Nanti saya jelaskan, si bara itu, akan mengontrol setiap sen yang keluar dari tambang batu bara. You cannot play around with this anymore. Kemudian, kemudian, digitalisasi menjadi kunci. Ini digitalisasi, menurut saya, ini Gavtech ini, dan Simbara-Simbara ini semua, itu menjadi kunci, membuat negeri ini menjadi efisien. Akan mengurangin korupsi. Anda lihat, saya sudah bilang, orang mesti bilang KPK-KPK itu di bonsai. Apanya di bonsai? Itu yang bikin, apa namanya, e-katalog itu kan KPK juga ikut. Direktur pencegahan. dengan kami kerjasama. Kita lakukan itu. Sehingga, orang tidak perlu lagi melakukan tangkap OTT-OTT. Anda lihat sekarang, mana? Dulu saya dibully, dibilang kenapa Pak Luhutu gak setuju OTT. Enggak setujulah. Kalau bisa tanpa OTT, kenapa misalnya OTT? Kan kampungan itu. Nyadap-nyadap telepon. Tauan sadap dia lagi bicara sama istrinya. Wah, enak tadi malam mam katanya. Kan repot. Ya kan, sorry ya. Itu kan gak benar. Tapi kalau nyadap, 50 juta. Pada 50 juta, karena banyak, dampaknya kepada negara korupsi. Padahal korupsi di kita, saya bilang sama orang-orang, bule-bule itu. Ya, ada banyak korupsi di Indonesia, mungkin 500.000, 1 miliar dolar, so you guys, hanya 1 korupsi, mungkin 1 miliar dolar, 2 miliar dolar. Apa bedanya? Korupsi kau yang gede, 1 miliar, 2 miliar dolar. Jadi, sudah selesai sekalian, kita sebagai bangsa, jangan mengkendirikan bangsa kita sendiri. Ini Anda lihat juga, dorong peningkatan penerimaan negara, kontribusi PNBP, terus, meski harga kumjah turun, mengurangi kesempatan korupsi, ini digitalis HAC yang kita lakukan itu. Kamu cek sepanjang sejarah Republik Indonesia, belum ada begini. Kemarin saya bicara, di depan 400 anak-anak muda Indonesia, yang terlibat dari Gavtec itu, di Periuri. Mereka digaji antara 80 jutaan. Mereka yang bikin, saya bilang sama mereka, eh, nasib bangsa ini, itu game changer ini, government technology ini, di depan kalian. Tidak bisa main-main lagi. Jadi, Anda jangan berharap, mau bikin quick yield, dengan bermain-main. Tidak bisa, it's over. Kau bisa, dan pasti akan ketahuan. Kemudian, kalau kita lihat, di setelah lagi agenda utama, diklaraskan dengan COVID Indonesia, dan mengurangi karbon, dan pencapaian net zero emission. Net zero emission ini, tanpa carbon capture, apa, CCS, carbon capture, sub-emission itu, tidak terjalan. Dan di Indonesia yang paling besar, CCN, depil tersebut terkuar itu, kita punya sampai, hampir 600 gigaton. We are the largest, CCS di dunia. Dan itu bisnis baru. Bisnis ke depan, 10, 5, 10 tahun ke depan ini. Dan orang harus inject, CO2-nya ke dalam, di Peter Reservoir, atau saline cofire tadi. Karena tanpa itu, tidak akan pernah zero emission, dicapai 2050. Ini bisnis lagi. Cama dengan tadi, mengenai, apa namanya, carbon trading. Carbon trading harus jalan. Ini masih ada yang kampungan. Maunya di dalam negeri, tidak bisa, kita harus buka internasional. You have to be professional. Ini yang menjadi anu. Sehingga harganya mau ditekan, harganya bisa tinggi. Itu akan menguntungkan Indonesia. Kemudian, salah satu pilar transisi energi, adalah transportasi. Transportasi ini, saya kira penting. Makanya, kita dorong, penggunaan sepeda motor listrik, supaya tadi, apa, cuaca, apa namanya, apa, cuaca yang tidak bagus, apa namanya itu, emisi yang, CO2 yang di, apa, di lingkungan kita berkurang. Karena sampai sekarang ini, sulfur masih tinggi, kira-kira 500-an, sekian. Kemudian juga, kita harus dorong, tadi penggunaan mobil listrik, truk listrik, bus listrik, semua kita harus dorong ke EV. Dan itu sekarang, sampai berjalan, kita berharap, 17 Agustus nanti, kita akan umumkan, apa namanya, mobil yang listrik, apa namanya itu, yang, subsidi itu harus targeted. Subsidi yang targeted itu, artinya apa? Orang yang mobil-mobil mahal, ya jangan kena dapat subsidi lah. Saya tadinya pikir, bagaimana, rupanya pertanyaan saya bilang, gampang Pak, sekarang ini sudah, dengan plat nomor, kita sudah tahu, itu begitu nanti dia masuk, yang harus subsidi, eh tidak subsidi, begitu dia masuk, anunya nggak jalan, apa, pompanya nggak jalan. Itu teknologi. Jadi teknologi ini, sekarang betul-betul, menjadi andalan kita, itu sebabnya, AI, artificial intelligence, menjadi tumpuan kita ke depan, untuk maju lebih baik. CCS, tadi saya sudah singgung, carbon capture, apa, solution ini, ini juga, Anda sudah lihat di sini, ini banyak pusat di, apa, di Sulawesi, di dekat, apa namanya, di dekat, apa, Bali, itu juga banyak, apa, crack, yang bisa, mendapatkan untuk CCS. Kemudian juga kita, menjadi negara berpendapatan tinggi, inovasi harus tingkatkan, nah tadi sumber daya manusia, dan research menjadi penting, itu sebabnya, kita dorong pendidikan ini, lebih maju lagi ke depan. Sebagai penutup, Indonesia itu memiliki, peluang besar, untuk menjadi negara berpendapatan tinggi, pada 2045, dan saya kira, kita juga bisa, akan menjadi negara maju, setelah 2045, 2050, tapi tergantung banyak kalian, generasi saya kan sudah fading away, kalian yang masih hidup, kalian yang masih tumbuh ke depan, tapi sudah saya cinggung tadi, kalau Anda tidak punya karakter, Anda hanya, mau senang-senang saja, tanpa kerja keras, tanpa inovasi, ya lupain aja itu. Kita akan negara, yang jadi, budak orang lain, saya tidak percaya, ulangi ya, saya tidak percaya, ada orang lain, yang akan bisa menjajah kita, secara fisik, tapi saya percaya, bisa negara-negara maju, menjajah kita secara teknologi, dan menjajah kita secara ekonomi, kalau Anda pengen jadi budaknya mereka, it's up to you, tapi kalau saya tidak rela, karena saya pikir, sudah banyak pahlawan yang gugur, di Indonesia ini, untuk menegakkan, kemerdekaan kita ini, dan kita sekarang, mengisi kemerdekaan, Anda sekarang menjadi tumpuan, harapan, untuk melakukan itu, jadi kalau Anda jadi pejabat, Anda jadi pengusaha, please, lakukan dengan benar, Fati Dipu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.